Keynote speaker yang akan meluncurkan secara resmi Indonesia UKM Forum Kita ikuti keynote speech dari Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki yang diwakili oleh staf khusus Menteri Kooperasi dan UKM Yaitu Bapak Vicky Satari Kepada Bapak Vicky kami persilakan Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam Indonesia Maju Selamat hari UMKM Nasional 2021 Yang saya hormati Staf khusus Menteri BUMN Bang Arya Sunulinga Mohon izin Bang Yang saya hormati ASDEP Gidang Pengembangan SDM UKM Kemenkop UKM Bu Dwi Kemudian juga tentunya ini sahabat saya Kang Yadi Hendriyana Selaku Direktur Trijaya FM Serta seluruh jajarannya MNC Group Dalam hal ini selalu supporting Pengembangan UMKM Indonesia Terima kasih Saya juga ingin menyapa Direktur Digital Business Telekom Bapak Mahmoud Fajrin Rashid Vice President CSR dan Small Medium Enterprise Partnership Program Pertamina Bapak Arya Dwi Paramita Rekan-rekan peserta diskusi Dan tentunya juga pendukung acara yang tidak bisa saya sebesar persatu dan Mobil khusus Rekan-rekan media yang sudah join dalam forum yang sangat baik ini Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Teten Mas Duki Menteri Koperasi dan UKM yang seyogianya beliau sangat ingin hadir di tengah-tengah kita Namun mengingat hari ini betul tadi disampaikan Puncak hari UMKM nasional Kegiatannya begitu padat dan ini juga berkaitan dengan ada agenda yang bersama Pak Wapres yang tidak dapat digantikan Sehingga beliau sekali lagi mohon maaf dan menyampaikan salam hangat untuk seluruh peserta Dan tentunya secara khusus untuk Bang Yadi Hendriana dan teman-teman Trijaya FM Baik, saya izin share screen Ini ada bahan yang sudah disiapkan oleh Pak Teten Bahwa topik diskusi kita terkait Indonesia UKM Forum memperkuat UKM dengan akses modal dan teknologi informasi Ini betul-betul menjadi concern pemerintah pada saat ini Boleh next slide Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Yadi bahwa UMKM Indonesia kita sebutnya UMKM adalah kita Kenapa? Karena 64 juta pelaku usaha di Indonesia atau nyaris 99,9% dari total keseluruhan pelaku usaha Ini telah menyerap 130 juta tenaga kerja berkontribusi kepada kue ekonomi 60% atau PDB Dan ini memang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia Kondisi saat ini kita dapat lihat di slide bahwa usaha mikro ini mendominasi Bapak Ibu sekalian Jumlahnya nyari 98,6% 98,7% Dimana ini yang kita lihat insightnya adalah memang Ini yang perlu kita intervensi secara utuh Agar dapat dikonsolidasi Karena apa? Karena karakteristik dari usaha mikro di Indonesia mereka adalah Bagian dari ekonomi subsistence Jadi tidak semuanya memang berniat untuk melakukan usaha Tapi karena sektor formal tidak mampu menyerap tenaga kerja yang cukup Sehingga mereka harus melakukan inisiatif survival mode untuk membuat usaha-usaha Mayoritas dari mereka juga adalah di sektor informal Tidak menetap, ikut trend generik, berubah dengan cepat Seperti contohnya di Jakarta saja ada 25 warung di antara dari 100 rumah warga Teman-teman usaha mikro juga memang Menurut data tidak memiliki liter usaha yang cukup baik Dan mereka belum terhubung dengan akses perbankan, digital, dan lainnya Nah ini sangat relevan dengan topik diskusi pada siang hari ini Sementara itu UKM kita di level yang warna biru gelap Ini mayoritas ada di end product Bapak Ibu sekalian Sehingga ketika di hilir Ini dengan mudah, dengan cepat dapat di kalahkan dengan usaha besar Yang tentunya memiliki topik kapital, resources yang jauh lebih besar Kemudian ketika membuat brand, artinya produk di hilir Sehingga memang konsekuensinya harus membuat merk Yang biayanya juga tidak murah Nah kemudian juga kita melihat bahwa sangat minim UKM Indonesia yang masuk ke rantai pasok Rantai pasok industri atau kemitraan dengan industri besar Ini juga sangat relevan dengan kontribusi UMKM pada nilai ekspor kita yang tiap tahun ini menurun Dulu kita pernah ada di puncak kemasan pada saat krisis 1998 Kontribusi ekspor Indonesia dari UMKM ini sudah mencapai 20% Saat ini 14% Namun dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apresiasi Ini yang selalu Pak Teten sampaikan ke Pak Erik Thohir Di sini ada Bang Arya mewakili bahwa saat ini sudah ada komitmen luar biasa dari BUMN Yang menjadikan UMKM menjadi mitra dari rantai pasok industri BUMN Ini luar biasa Sehingga apa? Sehingga UMKM cukup fokus ke satu dua jenis produk Yang kita tahu biaya R&B ini tidak murah Buat UMKM menjadi tantangan Sehingga fokus pengembangan dari kualitas produksinya Ini bisa terus ditingkatkan Dan juga tentunya adalah kepastian market Itu yang menjadi concern dari kondisi UMKM kita Sehingga memang yang kita ingin dorong Di ujungnya adalah bagaimana UMKM kita ini Masuk ke rantai pasok Dan juga memperkuat produk dari sisi artisannya Atau eksklusif item Dengan segmen atau storytelling produk yang baik Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa dilihat Potret bagaimana UMKM kita masuk ke rantai pasok industri Sampai dengan ekspor Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Malaysia dan Vietnam sudah nyaris mencapai 30% Korea Selatan 31% Jepang 54% Dan China 70% Ada isu juga terkait dengan rasio kewirausahaan Standar dari sebuah negara maju Itu adalah minimum 4% Indonesia masih di 3,47% Sekali lagi value creation adalah menjadi tantangan Bagi UMKM di Indonesia Boleh next slide Bang Arya Bang Fajrin Dan teman-teman sekalian Ini adalah data yang kita himpun Sejak awal pandemi Kurang lebih di bulan Maret Kita langsung melakukan pendataan Kurang lebih ada 300 ribu data yang masuk Kita memotret Pendataan dari UMKM terdapat COVID-19 ini Ada di isu-isu yang dapat dilihat di slide Akses permodalan Distribusi yang terhambat Produksi yang terhambat Sampai dengan yang paling utama adalah Bagaimana penjualan atau permintaan yang menurun Termasuk juga dalam hal ini kesukitan bahan-bahan Nah bicara terkait dengan akses modal Ini juga ada survei dari ADB Ada tiga permasalahan utama dari UMKM Terkait dengan pembiayaan Dari mulai bagaimana bisa membayar pinjaman Kemudian juga fixed cost-nya Yang memang overhead-nya Yang terus memang sudah harus dibayarkan Dan termasuk juga dari sisi pembayaran Dari kebutuhan internal perusahaan Nah ini yang rasanya menjadi concern pemerintah Bersama-sama dengan Pintas Kementerian Lembaga Tentunya dalam hal ini ada KPCPN Bagaimana mendesain program pemulihan ekonomi nasional Khusus klaster UMKM Ini untuk bisa membantu Dari sisi supply side Pembiayaan, relaksasi, fiscal diskresi Sampai dengan stimulus Bantuan hibah modal kerja Bantuan presproduktif usaha mikro Relaksasi Juga menekan Biaya-biaya Untuk usaha Ada subsidi listrik Dan seterusnya Ini dihadirkan untuk Para pelaku UMKM di Indonesia Ini yang sebetulnya juga Ada potret bagaimana Survei yang dilakukan oleh ADB ini Memperlihatkan Ada tiga kebutuhan penting Dari sisi pemerintah Yang bisa dihadirkan Khususnya Adalah disini bisa kita lihat Bagaimana bisa menghadirkan Post-border relief policy ini Yang bisa memberikan subsidi yang signifikan Untuk beban-beban usaha Yang selama ini Dijalankan Selain tentunya Ada bantuan fasilitasi akses market Sampai dengan pendampingan Dari sisi pengembangan SDM UMKM kita Terkait dengan akses modal Ini juga yang menjadi concern kami di Kemenkop UKM Pak Menteri kebetulan sudah melaporkan Ke Bapak Presiden Yang sudah disetujui pengajuannya Bagaimana proporsi kredit UMKM Terhadap total kredit Ini untuk bisa ditingkatkan Ketika kita bilang UMKM adalah kita Karena posturnya 99,9% Tadi di awal disampaikan Adalah UMKM Tapi nyatanya Keperpihakan Dari sisi Akses pembiayaan ini Tampaknya Masih jauh perlu kita tingkatkan Indonesia hari ini Masih Ada di angka 19% Bapak Ibu sekalian Bisa dilihat ya Bagaimana Porsi negara-negara yang lain Di Korea Bahkan Korea Selatan Sudah mencapai 80% Seluruh proporsi kredit Perbankan Ini untuk UMKM Kenapa? Karena industri besar Usaha besar Ini bisa mengakses Sumber pembiayaan lainnya Seperti halnya tentunya Dari publik ya Dalam hal ini Bursa saham ya Atau venture capital Dan seterusnya Nah sehingga Bapak Presiden Sudah menetapkan target Rasio kredit UMKM ini Di tahun 2024 Dari 1.700 triliun yang ada Ini menjadi 30% Nah Dari 30% ini Bagaimana juga Kita bisa Bukan hanya terkait dengan penyerapan Tapi juga kualitas UMKM yang dibiayai Tadi saya awal sampaikan Produk artisan Mitra supply chain industry Dari industri besar Ini ingin kita dorong ke depannya Sehingga Bekerja sama juga dengan Kementerian BUMN Bahwa Kur Kredit usaha rakyat Memang yang Tahun lalu saja 192 triliun Sudah diserap Masyarakat Dan tahun ini Ditingkatkan menjadi 253 triliun Ini Secara Program Yang awalnya Maksimum bisa Mengakses Untuk tanpa agunan 50 juta Ditingkatkan menjadi 100 juta Yang dengan Agunan Maksimum bisa 500 juta Awalnya Sekarang bisa Ditingkatkan Menjadi 20 miliar Nah ini adalah Desain bagaimana Kita coba Mengintervensi Pembiayaan Dasar Dari para pelaku UMKM Startup Entrepreneur Untuk masuk Mengisi Gap yang ada di Ekosistem Pembiayaan kita Seperti kita ketahui Siklusnya UMKM Melakukan usaha ini Kan adalah Pertama biaya Modal sendiri Kemudian yang kedua Masuk ke angel investor Kemudian lompat Ke venture capital Yang dimana Proses ini Tidak mudah Tidak Bisa Secara Cepat Diadaptasi Oleh teman-teman UMKM Seed capital ini Kosong Nah Desain dari Kredit usaha rakyat Setelah ditingkatkan Sampai 20 miliar Ini Bertujuan untuk Mengisi Gap yang tadi Di seed capital Untuk para pelaku UMKM Di Indonesia Boleh next slide Nah bagaimana Terkait dengan Lebih detailnya 253 triliun ini Kita perlu Address Berdasarkan Dari mulai Prioritas Pengembangan komoditas Dari mulai Wilayah Karena seperti kita ketahui Di dalam Disrupsi pandemi ini Bukan hanya trend Tapi konteks Dari sisi demand Ini sudah berubah Begitu signifikan Ada dua pendekatan Yang sedang Dieksplorasi oleh kami Dikmen Kompok KM Yaitu terkait dengan Supply Chain Financing Dan IP Based Financing Seperti yang kita ketahui Bicara Ekonomi kreatif Modal utamanya Adalah gagasan Ini IP Based Financing Atau Hak Kekayaan Intelektual Pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan ide gagasan Ini sedang Dieksplorasi Melanjutkan Pengembangan yang sebelumnya Sudah diinisiasi oleh Badan Ekonomi Kreatif Beberapa tahun yang lalu Ini agar bisa menjadi kolateral Buat bagi UMKM Di sektor Ekonomi Kreatif Nah terkait dengan Supply Chain Financing Ini juga lebih dalam lagi Mengadres Permasalahan-permasalahan Fundamental teman-teman UMKM Dari mulai PO Based Financing Banyak sekali pelaku UMKM Mendapatkan order Purchase order Atau SPK Untuk pekerjaan Ini akhirnya Bekerjasama dengan Banyak investasi-investasi Cari modal kerja Dari bahkan Pinjaman online Dan seterusnya Yang bunganya Tidak bersahabat Ini ingin mengadres Kondisi tersebut Termasuk logistik Ini juga menjadi Permasalahan Ketika sudah ada PO Ini bisa dijadikan kolateral Untuk pembiayaan logistik Termasuk dalam hal ini Adalah Capex Property Rental Financing Seperti kita ketahui Di awal tahun Ada berita viral Ada banyak warteg Di Jabodetabek Yang tutup Isunya kenapa Januari Karena memang Tidak bisa memperpanjang Kontrakannya Nah ini hal-hal Yang memang Sebetulnya Di level ultra mikro Dan mikro Sampai dengan yang Level kecil Ini masih menjadi isu Bapak Ibu sekali Nah ingin kita Desain KUR ini Tidak general Tidak menjadi generalis Tapi memang Spesialis Di isu-isu tentu Yang memang bisa Lebih mudah Diakses Oleh para pelaku UMKM Next slide Nah ini juga Berterima kasih Untuk Kementerian BUMN Yang menjadi Mitra strategis Dari pengembangan UMKM Indonesia BNI sudah melakukannya Tentunya ini Wilayah Bank Arya Nanti Yang akan menjelaskan Tapi kurang lebih Supply chain financing Dari BNI ini Sudah mengadres Tiga isu Yang tadi Di awal Saya sampaikan Supply financing Distributor financing Visible financing Termasuk juga ini Visible financing Menarik Bagaimana Take over Atau Merestructure Dari Tagihan-tagihan Bagi para pelaku UMKM Yang memang Hari ini terkendala Dan saya juga Memberikan apresiasi BNI Sesuai dengan arahan Pak Menteri BUMN Pak Erik Thohir Juga telah Diberikan Mandat Khusus Untuk bagaimana Mengembangkan UMKM Export Untuk bisa Bermain di Pasar internasional Next slide Ini kurang lebih Yang kita sedang Proses Bapak Ibu sekalian Tapi saya tidak akan Menyampaikan Satu persatu Kurang lebih Secara Bisnis proses Secara tahapan Sudah kita identifikasi Sedang kami Konsultasikan Secara utuh Dengan Institusi-institusi Tentunya terkait Dari mulai BI OJK Dan Pihak perbankan Dan termasuk juga Kementerian Keuangan Next slide Keuangan digital Sebagai salah satu Pilar dari Ekonomi digital Ini jelas Kita juga bisa melihat Bahwa bagaimana Skor literasi Keuangan Indonesia Dibandingkan Negara-negara Asia Pasifik Masih cukup Rendah Ini yang ingin Kita terus tingkatkan Termasuk juga Indeks inklusi Keuangan Bagaimana Ketersediaan Akses pada Berbagai lembaga Produk dan layanan Jasa Keuangan Sesuai dengan Kebutuhan Serta kemampuan Masyarakat Dalam rangka Meningkatkan Kejantaran Masyarakat Ada berita baiknya Adalah bagaimana OJK telah mengeluarkan Terharapan Ini ada Lompatan Terkait dengan Platform Tadi Fintech Ada lompatan Terkait dengan Literasi Digital Termasuk dalam hal ini Literasi Keuangan digitalnya Termasuk juga Untuk bisa Mengadres Isu inklusi Keuangan Next slide Bapak Ibu Sekalian Bapak Presiden Telah menetapkan Target Bagaimana UMKM di Indonesia Ini di tahun 2024 Mencapai 30 juta Onboarding Di seluruh Akses Marketplace Dan Platform lainnya Hari ini Data idea Asosiasi Komers Indonesia Mencatatkan Sudah 14,5 juta Per Agustus Tanggal 8 Maret Yang sebelumnya Pada awal pandemi Baru 8 juta Atau setara Dengan 13% Hari ini Sudah melompat Dengan Banyak sekali Inisiatif Dari seluruh Stakeholders Pemerintah Asosiasi Kemudian Universitas BUMN Dan seterusnya Ada lompatan Yang signifikan Kenapa? Karena tadi Pandemi ini Cara digitalisasi Adalah sebuah Kertas jayaan Ada 4 masalah Yang menjadi Hal yang paling penting Untuk diadres Berkait dengan Isu digitalisasi UMKM Dari mulai Literasi digital UMKM Yang masih rendah Kapasitas dan kualitas Produknya Dan produksinya Yang masih kecil Dan juga belum konsisten Yang keempat adalah Akses pasar Ada 2 pendekatan Dari Kemenkop UKM Bagaimana UMKM ini Bukan hanya Go digital Tapi di digital Dari mulai Peningkatan kapasitas Usaha usaha Dan termasuk Termasuk juga Akses pasarnya Bapak Ibu Yang ingin Kemudian kami Highlight adalah Bagaimana Fokus dari UMKM ini Kepada Akses digital ini Kita bagi Sesuai dengan Trade area Usaha mikro Cukup onboardingnya Di media sosial Atau di katalog Jadi jangan dulu Lompat ke marketplace Yang nasional Seperti yang dulu Punya tempat Pak Pak Ajarin Karena memang Kapasitasnya Belum mampu Untuk konsisten Secara kualitasnya Juga demikian Jadi bertahap Belajar melalui Media sosial dulu Untuk usaha kecil Baru kita dorong Masuk ke e-commerce lokal Dari 200 anggota idea Ada hanya 30 Mungkin yang skala nasional Sisanya adalah E-commerce lokal Dan homogen Yang dimasukkan Homogen-homogen Adalah misalkan Untuk produk kultikultura Pertanian Ada tanihab Untuk sayuran Ada sayur box Perikanan ada aruna Untuk yang kriya Ada kriya Kriya logi Baidu Anyam Dan seterusnya Jadi sekali lagi Ditempat dulu Para UMKM kita Untuk masuk ke digitalnya Dan sampai dengan Nanti terakhir Ketika level usaha menengah Langsung docking Di kapal induk Yang namanya E-commerce nasional Bahkan global Next slide Ini juga data yang menarik Selain idea Association of Commerce Ya ini Kami sedang Mengkonsolidasi data Dari banyak pihak Khususnya tentunya Pelaku usaha Marketplace Bank Indonesia Indonesia juga punya kris Dan seterusnya Tapi kami yakini Ini tentunya ada Yang tumpang tindih Hari ini Jin melaporkan juga Bahwa Kemenkop UKM Sedang dalam usaha Meng-cleansing Mengkonsolidasi Meng-cleansing Memastikan data ini Real By name by address Dan seterusnya Sehingga Bukan hanya capaian Angka yang dapat dipenuhi Tapi juga Value creation Penciptaan nilai ekonomi Terkait dengan Transformasi UMKM Akses digital Next slide Ini adalah Potret-potret objek Utama Ini Bang Fajrin Mudah-mudahan bisa dibantu Juga oleh Telkom Tentunya ya Bagaimana kita bisa Menyolusikan Dari kelompok besar Usaha mikro Yang sebetulnya Kalau bicara di Cetitalisasi Ya ini Teman-teman ini Yang sebetulnya Isinya Karena 99% Adalah Usaha mikro UKM itu Rasa ini Udah lebih Advanced Minimal media sosial Website Udah punya Bagaimana Ada transformasi Digitalisasi Buat petani Pasar Pedagang pasar tradisional Warung tradisional Sampai dengan PKL Banyak Piloting Yang sedang dikerjakan Bapak Ibu sekalian Di Kemenkop UKM Dengan kerjasama Dengan semua pihak Untuk mengadres Permodelan Dari masing-masing Objek Usaha mikro Ini Menjadi fokus Kalau misalnya Bisa satu Dari mulai Mungkin dalam hari ini Juga ada Pak Aryadwi Paramita Dari Pertamina Ada satu dua Yang bisa dikerjakan Projek Di objek ini Saya rasa Bisa kita replikasi Duplikasi Di tempat lainnya Jadi mudah-mudahan Dan ini sangat signifikan Lompatannya Itu akan Ada signifikansi Yang Kita yakini Bisa kita ukur Nantinya Nilai pertumbuhan Ekonominya Yang tercipta Next slide Ini kurang lebih Yang kita sebut Dengan definisi Digitalisasi Bapak Ibu sekalian Bukan hanya Akses pasar Tapi juga untuk Mendapatkan supplier Juga internalnya Back office-nya Menggunakan data Untuk analytics-nya Sampai dengan Untuk logistik Objek target-nya Pendamping-nya Kita juga ajak Para asosiasi Komunitas Pendamping Di Menkop UKM Kemana sudah di Inisiasi Bapak Ibu sekalian Namanya Geber UMKM Gerakan Indonesia Bersama UMKM Ada 8 komunitas Asosiasi Pendamping Total 25 ribu Pendamping Yang juga kita Sinergikan Karena isunya Memang Kalau mau berlanjut Gak bisa One shot event Gak one shot program Tapi harus betul-betul Didampingi Sampai bisa Bukan hanya on board Tapi bisa transaksi Kemudian second transaction Third dan seterusnya Data dari idea Dan kami Di awal pandemi Bapak Ibu sekalian Dari seribu UMKM yang didampingi On boarding digital Hanya 400 yang berhasil On board Punya yakun Kemudian Hanya dari Dari 400 itu Hanya 40 yang berhasil Transaksi pertama Jadi artinya Success rate untuk transaksi Itu 4% Bapak Ibu sekalian Kalau pendekatannya masih Tadi ya Yang gelondongan Atau generalis Tadi Kita betul-betul Ingin semua inisiatif kita Ini efektif Dan sesuai dengan Target yang telah Kita rencanakan Next slide Jadi Kurang lebih Secara umumnya Seperti ini Bapak Ibu sekalian Bagaimana kita bisa Mengadres 4 masalah utama Dengan target tertentu Di setiap level usaha Ultra mikro Mikro UKM Termasuk juga kooperasi Sebagai konsolidator UMKM Ini kita Identifikasi betul Lokusnya Mitra strategisnya Kemudian Dari sisi kebutuhan Infrastrukturnya Dan seterusnya Dan seterusnya Next slide Saya rasa ini slide terakhir saya Bahwa bagaimana Akhirnya Seluruh inisiatif Terkait dengan Akses modal Dan teknologi informasi ini Bisa Menjahit Kebutuhan UMKM Dari hilir Jadi saya sampaikan Dari hilirnya Dulu Kita mulai Karena kita perlu Cek market insight Mana yang lagi Bertumbuh Kemudian hulunya Kita cek Yang kedua adalah Bagaimana supply Dari sisi kita Bisa di scale up Jadi kita ingin Betul-betul Masuk ke komoditas Produk Sektor Subsektor Yang memang Lagi growing Memang ada permintaannya Bapak Ibu sekalian Fokusnya di dua UMKM Artisanal Atau masuk ke rantai pasok Artisan ini Bukan berarti premium Mesti kecil Tapi juga bisa besar Kayak pot coklat Di Bali Konsolidator brand premium Yang sudah mendapatkan Penghargaan internasional Mereka sudah Skala produksinya Volume produksinya Juga besar Tapi tetap artisan Jadi Kemudian yang Tidak kalah penting Adalah Bagaimana kita menghadirkan Mitra aggregator Semua mendampingi Dari proses Untuk dari sisi produksi Kolektif Processing itu Menjadi penting Untuk bisa Mendapatkan nilai ekonomi Yang Efektif Kita ingin dorong Factory sharing Factory sharing Jadi gak semua UMKM Bikin pabrik sendiri Beli mesin sendiri Yang akhirnya Tidak Tidak Membuat harga Jualnya Kompetitif Dan isu Pembiayaan Baru kemudian Mitra of taker Dari pasar Kita juga Ingin identifikasi Sejak awal Termasuk Bagaimana solusi Logistik Distribusi Buat Indonesia Yang ada 17.000 pulau ini Menjadi Dapat Tersolusikan Kurang lebih Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian Sekali lagi Terima kasih Atas inisiatif diskusi Forum Indonesia UKM ini Saya rasa Saya cukupkan Sekali lagi Terima kasih Untuk seluruh pihak Saya izin menutup Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih